Memang orang-orang tuh seneng dengan kata-kata bansos, jadi saya mungkin menang gara-gara itu. Walaupun sebenarnya saya nggak lakuin itu di period pertama. Tidak lakuin itu, rencananya di period kedua nanti. Period kedua, period kedua ini ya. Karena saya juga ada rencana nanti mau naikin Erwin buat jadi pengganti saya. Suksesor saya nanti Erwin. Oh jadi sudah di plot nih? Sudah, sudah. Sudah di plot? Sudah, sudah. Luar biasa sih. Karena saya mau jadi Wat Impress. Wat Impress, Wat Impress. Jadi maksudnya memang, jadi sekarang tuh Erwin digodok dulu. Untuk disiapkan jadi suksesor. Betul. Karena nanti kemungkinan nanti di 2029 nanti ya? Ya, 2029 kemungkinan Erwin akan maju lagi. Maju lagi? Maju lagi, beneran. Karena masih bisa tuh, kalau saya udah nggak boleh. Oke. Walaupun ya saya sih gimana rakyat ya? Iya, iya, iya. Mau tiga ya saya, eh terserah lah. Oh, iya, iya. Oh jadi memang bantuannya langsung ya? Iya. Berarti di antara 120 itu Marcel dapet? Sebentar, saya juga agak inget-inget nih. Maaf, Marcel nggak dapet. Oh, karena dia memang sudah. Waktu itu sudah. Sudah punya wang atau belum? Sudah, lagi naik-naiknya tuh. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Di 2NAT Show. Oh. Nah, tahun lagi ya tuh di 2NAT Show pada saat itu. Oh iya, awal-awal dia merasakan ini ya? Merasakan rejeki waktu itu ya? Saat Vindes belum tahu kalau dia tukang bohong. Sebenarnya, saya nonton episode Bintang Emon. Iya. Bintang Emon bilang mamat kemana-mana botas pada saat itu ya. Pada saat aksi. Itu yang Bintang Emon nggak, apa namanya, tidak omongin adalah. Jadi gini, sebelum mamat naik, itu tuh saya mau naik, mau buka bajunya ceritanya. Oke. Tapi dia berontak. Oke. Jadi tangan saya tuh didorong. Oke. Normal ya, tangan didorong adalah jatuh aja kan? Iya. Ini tangan didorong, saya ada nyangkut sesuatu, baru jatuh. Oh. Tangan saya. Nah, saya nggak tahu tuh isinya apa. Anak saya, Saada, dia nggak suka yang gini-gini. Dia suka, dia punya pengusaha. Iya, iya, iya. Dia mau usaha sendiri lah, dia nggak. Bahkan dia udah milih model rambut, mohak. Oh, udah? Udah milih mohak-mok. Ciket gitu. Oh. FOMO atau Fear of Missing Out sangat terasa waktu streamer I Show Speed berkunjung ke Indonesia. Yang paling terlihat adalah waktu di Yogyakarta. Orang-orang riuh mengerhubungi Speed sampai dia berkata, Awas, minggir lumiskin. Awas, awas, awas. It's working. Minggir lumiskin, minggir lumiskin. Ternyata, selain mempelajari batik dan tarik kecak, Speed juga belajar fakta tentang UMR Jogja. Sambutan meriah di kota-kota lain serta pencapaian 1 juta views live streaming membuat youtuber lain ikutan FOMO. Pada waktu bersamaan, FOMO yang lain atau Fear of Mulyono belakangan ini tidak terlalu terasa. Terbukti, dalam kunjungan presiden ke beberapa tempat, warga sekitar tidak ragu untuk meneriakan nama Mulyono. Masa jabatan beliau tinggal hitungan kurang dari sebulan. Namun ada saja tingkah pola Pak Mulyono. Bukannya berkantor di IKN, beliau malah kembali rajin kunjungan ke pasar tradisional. Selain belusukan, dia juga hobi mengganti menteri di ujung masa jabatan. Anak magang saja biasanya kerja selama 3 bulan. Ini ada beberapa menteri yang kerjanya cuma 2 bulan. Memang betul, mencari kerja sekarang sedang susah. Hal ini pun diakui oleh Pak Mulyono. 2 few jobs for too many people. Ini yang harus kita hindari. Dan beliau sudah mengantisipasinya dari jauh-jauh hari dengan mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Sungguh visioner. Langkah dan keputusan semacam itu hanya bisa diambil oleh orang-orang yang pernah duduk di kursi kepresidenan. Maka dalam kesempatan kali ini, kami bermaksud mengundang Pak Presiden. Tapi karena kesibukan beliau, kami kali ini menghadirkan presiden yang lain. Presiden yang juga belum berkantor di IKN. Presiden Setanap Indo, rekan saya, Ajis Doa Ibu. Selamat datang. Selamat datang. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita sudah, sekarang sudah bersama dengan Sang Presiden. Presiden dari Setanap Indo, Bung Ajis Doa Ibu. Selamat datang, Bung. Terima kasih, Mas Menteri. Terima kasih. Gimana nih kabar nih? Sehat, sehat. Kalau kita hitungannya lumayan suka ketemu lah ya. Iya, iya. Kalau Menteri sama Presiden tuh kan suka ketemu lah. Karena kan nggak ada visi Menteri, adanya visi Presiden. Ya benar. Harus sering ngobrol. Harus sering ngobrol. Jadi butuhnya apa ya kita jalankan. Betul, betul. Gimana nih abis kemarin abis ke Jambore? Jambore. Jambore. Jambore ini kemarin juga sukses banget. Kemarin apa namanya rame banget. Saya juga kemarin terima kasih sudah diundang. Siap. Total komikanya berapa kemarin ya? Kalau komikanya totalnya sekitar 112. 112 ya? 112 ya. Berarti ini lebih banyak dibanding yang lalu-lalu? Betul. Lebih banyak. Penontonnya juga berapa? 1.500. Penontonnya 1.802. 1.802? Ya. Kalau tahun lalu kita, 2 tahun lalu di tempat yang sama itu masih di angka 830-an lah kurang lebih. Pesat memang. Kita pugar soalnya. Oh. Kita pugar. Ini apa namanya? Pada nginep-nginep juga ya kemarin ya? Pada nginep. Oke. Kita juga sering banget Mas Menteri juga kan main red riot. Oh ya. Wah. Seru sekali saya. Ini juga saya dibantu oleh Pak Presiden nih. Ya siap. Dibawah keliling Jawa dan Bali waktu itu. Jawa dan Bali. Jawa dan Bali. Jawa dan Bali. Tiba-tiba langsung tiba-tiba mental ke Tokyo waktu itu. Iya. Pokoknya memang perjalanan ini memang luar biasa waktu itu. Luar biasa. Terima kasih loh sekali lagi. Siap. Saya juga mewakili rekan-rekan saya. Abe dan Iqbal juga. Pengen berterima kasih juga. Siap. Siap. Udah. Jadi gimana nih ya? Mungkin kita awal dulu nih. Kan mungkin ada banyak yang orang yang gak tau kenapa namanya Ajis Doa Ibu. Gitu waktu itu kan. Apakah ini. Bentuknya dia. Foreshadowing. Kayak Ibu Iryana yang mendukung. Mas Gibran. Ini memang langsung ini ya. Saya suka sekali. Iya. Langsung aja pada intinya. Iya bener-bener. Karena bahasa basi kan udah gak kejadian di era-era kita ya. Udah. Kalau kebanyakan bahasa basi jadi Marcel nanti. Betul. Iya. Betul. Silahkan. Gara-gara jadi ya. Sorry. Marcel itu dulu pas pampres saya. Pas pampres ya waktu itu ya. Iya. Cuman sering datangnya telat. Emang. Masa saya nungguin pengawal. Itu aneh banget tuh. Oh iya iya. Aneh ya. Aneh ya. Jadi memang udah terbiasa. Ternyata dari dulu udah begitu ya. Udah. Udah. Makanya begitu kementerian kegelapan Ketcher. Apa chat. Saya udah. Udah gak. Udah gak. Ini bukan hal baru buat saya ya. Udah biasa ya. Udah biasa ya. Presiden ini disuruh nunggu. Apalagi Menteri ya. Betul. Zaman itu. Zaman awal-awal tuh. Udah berapa tahun ya. Kenal Marcel tuh berarti udah. 10 tahunan ada gak. Belom ya. Belom. Mungkin ya. 7 ya. Mungkin 7 tahun. 7 sampai 8. Karena kan dia. Terhitung baru masuk. Zaman-zaman Suca waktu itu kan. Oh iya bener-bener. Jadi gimana tuh. Ajis dua ibu ini dari mana. Yang pasti bukan. Bukan seperti yang. Pertanyaan selanjutnya yang tadi ya. Iya. Yang jelas kenapa dua ibu tuh. Dulu. Dulu saya punya band sebenernya. Band. Pang Dangdut gitu. Namanya dua ibu. Dan dulu sering banget orang kayak. Kakak Sleng. Bibim Sleng. Ajis mana? Ajis dua ibu. Oh. Sebenernya sesimpel itu. Jadi dari band. Dari band. Dari band aja. Tapi ternyata. Walaupun itu memang dua ibu kan sangat penting. Betul. Dan sekarang kan maksudnya. Mana sekarang sudah jadi presiden setenap Indo. Sekarang yang udah periode kedua ya. Periode kedua ya. Pasti tidak lepas dari dua ibu juga kan. Pasti. Pasti. Gimana tuh tadi. Yang pertama dan yang kedua. Itu pertama tuh. Waktu itu. Saingannya siapa ya waktu itu? Saingannya waktu itu ada Ari Keriting. Ketuanya. Calon ketua sama calon wakilnya itu Yusril. Oh Yusril waktu itu. Yusril. Yusril. Jadi lawannya langsung berat tuh bu. Langsung timur sama Jawa. Oh. Agak berat. Saya kan Batak sebenernya kan. Iya. Saya Batak dan berpasangan dengan teman dari Chinese. Oke. Erwin. Agak sulit tuh waktu itu tuh. Gimana nih. Melawan timur dan Jawa. Ternyata ya. Mereka gak ada apa-apanya. Oh. Ternyata hanya di atas kertas aja waktu itu. Ternyata pas prakteknya tergulung. Betul. Cuma modal bentak lah. Cuma modal bentak ya. Galak aja. Galak aja. Dan kebelan dulu Ari Keriting ya. Itu ilmu hitamnya belum begitu oke. Oh gak seperti sekarang. Sekarang semakin sakti. Sakti. Sihir-sihirnya dia belum keliatan waktu itu. Terus yang waktu periode kedua ini? Periode kedua. Saingan saya. Ari Keriting dan Abdur. Oh. Mencoba. 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 Jadi full timur sekarang. Full timur. Full timur. Dan ternyata memang gak ada apa-apanya. Oh. Tetap gak ada apa-apanya. Ternyata layaknya kotak kosong saja. Ternyata ya. Betul sekali. Tergilas lagi. Oh. Sekarang sudah pembuktiannya sudah banyak ya. Dari Stand Up Fest. yang selalu sold out waktu itu. Terlalu banyak program-program. Emang nih. Bukannya sih memang kelihatannya Presiden Stand Up yang paling berprestasi kelihatannya sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Iya. Jadi memangnya. Kalau memangnya Soeharto itu Bapak Pembangunan berarti Anda mungkin. Bapak Stand Up itu dijadikan event gitu ya. Iya. Keren, 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 keren. Kalau memangnya. Ada visi, kan ada visi misi Presiden. Ini apa lagi? Selain Stand Up Indo Emas nih apa? 2045 tuh visi misinya apa nih kira-kira nih? Yang kedua nih. Kan tadi kan juga yang berarti. Salah satu visi dan misinya adalah memberi panggung ke stand up komedian yang rajin. Iya, iya. Iya, iya. Salah satunya lagi pengen menasionalkan komik daerah. Oh iya, iya. Menasionalkan komik daerah. Banyak yang bilang acara di Jakarta komik nasional terus. Komik daerahnya mana? Nah sebenernya yang harus dicari tahu adalah apakah komik daerah ini sudah bisa untuk main di level nasional. Banyak komik daerah yang teriak-teriak segala macam. Tapi ketika kita bawa nggak bisa berbicara apa-apa. Oke. Nah oleh dengan itu kita punya program menasionalkan komik daerah. Tapi kita juga ngasih pengajaran gitu Bung. Kita udah bikin workshop kemarin. Ada workshop penulisan. Setiap provinsi ikut. Ada workshop event juga. Setiap provinsi ikut. Jadi nanti intinya setelah mereka... Karena banyak komika yang lain-lain juga itu yang nggak paham secara nulis bit. Setapaan selainnya masih bingung. Penggunaan teori-teorinya masih salah gitu kan. Jadi kita ajarin itu dulu. Sama kita ajarin bikin event. Biar nggak salah dulu nih. Setelah itu kita akan ngambil nih Bung. Komika-komika daerah itu. Jadi udah nggak seperti dulu. Kita mesti datang kesana ngecek siapa nih komika lu. Enggak. Kita tinggal nelfon koordinatornya. Misalkan dari Kalimantan. Samarinda misalkan. Siapa Samarinda sekarang yang lagi naik. Disebut nama. Itu yang akan kita pilih prioritasin buat tampil di event-event stand up Indo. Karena event stand up Indo bukan hanya stand up. Sebenarnya banyak. Kayak di Vesta Pora kemarin itu masuk event kita juga. Dan sebagainya. Jadi maksudnya kesempatan semakin banyak. Jadi maksudnya. Jadi ada semacam. Bukan standarisasi ya. Tapi ada kayak ibaratnya. Ada yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baru dia bisa. Betul. 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 Kadang-kadang bener sih. Kadang-kadang ada beberapa yang memang di daerah lucu banget. Tapi ketika mungkin di skala nasional mungkin dia juga bingung gitu kan ya. Betul. Atau mungkin dia merasa dia di daerah udah oke. Begitu ke Jakarta kan belum tentu. Iya. Kayak-kayak pilkada lah. Kayak gitu. Oh iya bener-bener. Belum tentu oke juga disini. Udah pernah waktu itu dapet lungsuran dari Banten. Terus abis itu nyoba jadi wakil gubernur di Jakarta tuh belum tentu juga. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Beda. Udah beda. Jadi kayak. Ya memang ini sih. Harus dimatangkan ya. Harus dimatangkan. Nanti takutnya kalau gak ada fit and proper testnya nanti asal kan ya. Betul. Harus stand up Indomas 2045 nih. Memang harus dikawal terus. Menasionalkan komika daerah. Itu premisnya. Bagus. Nah ini mungkin juga Bu Haji sudah pernah tau lah ini. Kira-kira ini statement dari siapa dan nanti foto-foto ini ditebak aja siapa orangnya. Oke, oke Bu. Lanjut. Pohon itu Bapak Ibu kalau siang dia hujan oksigen. Ini oksigen lagi turun tapi gak keliatan. Makanya kalau oksigen turun Bapak Ibu adrenalin turun. Makanya kalau lagi berantem peluk pohon. Dua tahun pertama yang akan kami lakukan itu adalah menghijaukan seluruh jalan-jalan di Jakarta. Ini kita sudah bahas tadi. Rituan Kamil. Coba. Siapa dia? Betul. Betul. Ini paling hijau dia keliatan. Iya hijau. Iya bener paling hijau. Paling hijau. Paling hijau. Iya iya. Diduga Hina Panglima TNI akun. Titik-titik dipolisikan. Akun siapa ini? Diduga Hina Panglima TNI. Sebentar ini Oktober. Wah 2017? Iya. Siapa itu ya? Sebentar. Ernest? Coba. Nikita Mirzani. Oh bukan. Dulu Ernest ini yang nginjak itu. Oh dia nginjak ini dia. Foto. Foto apa sih? Iya PKS. PKS ya waktu itu ya? Cuma gak hampir dipolisikan. Cuma diaduin aja ya? Oh Nikita Mirzani ya. Ini dipolisikan aja gak diurus? Dipolisikan. Gatot ya waktu itu. Wuh. Lanjut-lanjut. Prabowo tak masalah dengan akun Fufufafa. Siapakah yang berkata kalau kok justru orang-orang yang kebakaran jenggot? Baru ini beritanya di 2024. Iya. Saya sempet lihat nih. Saya sempet lihat di Twitter tapi. Oke. Ini bukan mistweet. Gak mistweet. Ada kan mistweet siapa? Hello best atau siapa siapa? Ini kayaknya. Harusnya ya. Enaknya nih. Siapa yang kacamata? Pak Gizho? Oh coba coba. Siapakah dia? Habibu Rohman. Oh ini juga nih. Muka-muka kenain nih. Waktu kami aksiin di sana. Selang berapa menit. Keluar dia orang keluar. Disambitin. Disambitin. Untung kami udah gak ada. Terima kasih. Siap 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 siap. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Pak Pres. Sudah hadir. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih. Untuk rekan-rekan. Sekarang ini kami ada sedikit. Simbolis. 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 Ini ada. Mungkin. Bisa dibawa pulang dulu. Ini apa namanya. Bisa diserapi dulu. Karena buat saya gak ada bansos kan. Gak ada. Kan saya yang ngasih. Karena anda yang ngasih. Saya udah. Karena anda sebagai ini. Ini sebenarnya bendera dukungan kami terhadap. Pasangan ini. Pasangan. Pasangan. Kosong dua yang sekarang. Oke. Yaitu. Pak Pong Rekun. Boleh dibuka ini? Boleh saja kalau mau dibuka. Sini kita. Bentangkan. Kita bentangkan saja. Next key zone ini bukan. Ini adalah singkatan Bung sebenarnya. Apa tuh? Serikat. Apa. Pokoknya zone-nya zero oligarchy apa? Serikat independen. Serikat independen zero oligarchy. Wah keren. Iya. Bagus, bagus. Malah kita tidak melegalkan oligarchy. Iya. Bagus, bagus, bagus. Yang akan pasang ini. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa di. Resapi dulu. Siapa tau bisa di. Bisa. Menjadikan. Semakin mantap untuk memilih beliau. Iya. Karena itu. Saya sangat tertarik nonton Digi segratis apapun. Apapun. Saya tertarik banget. Iya. Masalah janjinya gimana kan soal nanti. Ya soal nanti. Yang penting kan. Mereka mikirin kita aja itu. Iya, iya. Giang. achievementsää. Tagneski moon. sabotage ya. Massuamerika month. ак표jaan jalan 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 jalan. Terima kasih.